Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Saudara-saudara, marilah kita mengikuti pelayanan ibadah di saat ini. Di awal ibadah ini marilah kita mendengarkan ujian yang berjudul Kutaan Perintahmu. Ku yakin Tuhan jauh harap setiap doaku Kutaan Perintahmu Ku sangat melakukan Ku yakin Tuhan jauh harap setiap doaku Taan Perintahmu Tuhan Pegang setiap firman Tuhan Jadi selalu kehendakmu kau nyatakan kemuliaanmu Kutaan Perintahmu Tuhan Pegang selalu firman Tuhan Jadi selalu kehendakmu Kau nyatakan kemuliaanmu Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak kami yang di surga, inilah kami semua yang rindu mengikuti pelayanan ibadah ini Kami memuji memuliakan namamu Tapi kami juga rindu untuk belajar tentang firmanmu Tuhan Oleh karena itu kami bermohon Tuhan berikan hikmat Supaya kami boleh memahami dengan baik Dan firman ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami setiap hari Terpujilah namamu Tuhan, ini doakan dalam nama Yesus Kristus Amin Kejadian 22 ayat 15-17 Untuk kedua kalinya Berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham Katanya Aku bersumpah demi diriku sendiri Demikianlah firman Tuhan Karena engkau telah berbuat demikian Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada aku Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah Dan membuat keturunanmu sangat banyak Seperti bintang di langit Dan seperti pasir di tepi laut Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya Tema renungan di hari ini Ketaatan mendatangkan berkat Saudara-saudara Ketika kita membaca Alkitab khususnya perjanjian lama Maka kita dapat melihat ada beberapa pribadi yang sangat inspiratif Di antaranya Nuh terkenal dengan sebutan orang benar dan tak bercelah Yusuf memiliki sikap yang manis dan elok parasnya Musa memiliki sebutan unik yaitu Abdi Allah Daud memiliki sikap yang taat dan berani Dan Salomo memiliki hikmat yang luar biasa Bagaimana dengan Abraham? Tentu saja salah satu ciri khas yang sangat populer Jika kita berbicara soal Abraham Yaitu sebutannya Bapak segala orang beriman Saudara-saudara Berdasarkan kejadian 13 ayat 2 Kita dapat membaca secara jelas Bahwa Abraham adalah orang yang sangat kaya Banyak ternak, perak, dan emas Tapi yang membuat dia spesial di mata Tuhan Bukanlah dari hal-hal tersebut Melainkan dari iman dan ketaatannya Ibarat proses emas yang menjadi murni karena ada api Itulah proses yang Tuhan isinkan terjadi dalam kehidupan Abraham Sekilas Apa yang dilakukan oleh Abraham memang terlihat Sangat luar biasa Tapi sesungguhnya itu adalah tantangan yang tidak mudah Mempersembahkan Hewan sebagai korban bakaran Itu adalah hal yang biasa Tapi Saat kita diminta untuk mempersembahkan Anak kita sebagai korban bakaran Apakah kita mampu untuk melakukannya Itulah bukti iman dan ketaatan yang dimiliki dan ditunjukkan oleh Abraham Oleh karena itu Sebagai upah dari ketaatannya Maka Tuhan memberikan berkat melimpa-limpa Dan memberkati keturunan Abraham Seperti bintang di langit Dan pasir di tepi laut banyaknya Bahkan keturunannya Menduduki kota-kota musuh Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Renungan hari ini Memberikan pesan-pesan firman bagi kita semua Yang pertama Terkadang Tuhan isinkan kita mengalami berbagai hal-hal berat Karena Tuhan hendak menyediakan berkat Terkadang Tuhan isinkan kita mengalami hal-hal mengerikan Karena Tuhan hendak menyediakan hal yang menggembirakan Terkadang Tuhan isinkan kita mengalami ujian Karena Tuhan hendak menyiapkan pujian Yang kedua Tuhan itu sumber berkat Sebagaimana Abraham menikmati upah dari ketaatannya pada Tuhan Itu juga yang dapat kita nikmati sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Selalulah hidup hendakkan Tuhan di saat susah maupun senang Dan yang ketiga Janji Tuhan itu pasti Saat dia berjanji memberkati kita Pasti itu akan ditepati Manusia ketika berjanji memiliki kemungkinan ikar janji sampai 100% Tapi Tuhan ketika berjanji Pasti 100% akan ditepati Di akhir renungan ini Ada kalimat yang berkata Upah ketaatan adalah berkat Yakinlah bahwa berkat Tuhan itu diberikan gratis Berkat Tuhan tidak akan pernah tertukar tapi sudah tertakar Dan berkat Tuhan tidak akan pernah salah alamat Tuhan Yesus memberkati firman ini Amin Mari kita berdoa Segala puji dan syukur kami sampaikan kepada Engkau Tuhan Di saat ini kami boleh diberikan kesempatan Ambil bagian mengikuti pelayanan ibadah ini Bahkan sudah membaca menenungkan firman Biarlah lewat firman ini menjadikan kami pribadi-pribadi yang semakin taat dan setia Di hadapan Engkau ya Tuhan Semakin memperbarui kehidupan kami sebagai orang percaya Diberkatilah semua anggota jemaat Yang boleh mengikuti pelayanan ibadah di saat ini Kami mohon Tuhan berkati mereka dalam keluarga mereka masing-masing Terpujilah namamu Tuhan Ini doa yang boleh kami sampaikan Di dalam nama Yesus Kristus Yang sudah mengajar kami berdoa Bapak kami Bapak kami yang disurga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaan Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang ampunya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Terima kasih saudara-saudara Boleh mengikuti pelayanan ibadah di hari ini Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua Bersama keluarga kita masing-masing Selalu andalkan Tuhan Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton!